Monogatari wa Suzoku Dambahan, yaudah senang dulu Baru sengsara, itu sajalah Berdurasi 47 menit alias 2 episode Dah berolah anime Drakon Raja ini Sesuatu sih, benar-benar menggambarkan Kehidupan seorang introvert Bagaimana kehidupan dan pikirannya Mingfei yang penuh imajinasi Pakaiannya yang serba biasa itu-itu saja Serta keahliannya sebagai pro-gamer Gila, serasa kehidupan Para otaku, ya Sudah suka bidadari kelas Eh, malah tertikung teman yang lebih mapan Sakit benar, untung ada Nono Supaya kau penyelamat, aku yang nonton Merasa Nono is the best girl di anime ini Terakhir, bagiku Mingfei Keterima di Akademi Kesel karena Jalur Orang Dalam, itu saja lah Karena balapannya kurang intens dan less Adrenalin bagiku, aku tak akan heran Kalau rating animenya di bawah tujuh Menurut My Anomelish Anime Underrated, tapi meski begitu Aspek ceritanya buatku penasaran Karena mengusung banyak cewek berbeda umur Yang memikirkan masa depan mereka masing-masing Meski karir mereka semua balap Sobbeda sih Terus para karakternya yang sangat berpotensi Memenangkan balapan Entah itu dari bakat atau kegayaan Lalu ceritanya yang langsung menarik Perhatian di penghujung episode Ketika Izu mengirim surat Ditambah kendri animenya Aderslave of life-nya Itu alasan ku akan nonton Anime beberapa episode ke depan Itu saja lah Sekian dari ku sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax